Halo geng, jumpa lagi bersama saya di channel yang sama, tetap di jalur selangkangan Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang bisa dibilang sedih, bahagia, dan tak jauh dari selangkangan pastinya Film ini berjudul In The Sand Proposal Film ini bisa dibilang lawas, karena dirilis pada tahun 1993 Film ini menceritakan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, namun tertimpa masalah Sehingga sang suami harus mengikhlaskan istrinya untuk ditiduri pria lain Wow Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju alur ceritanya Di awal film, kita diperlihatkan pasangan muda-mudi yang terlihat sangat bahagia Mereka adalah Davi dan Diana Singkat cerita, di umur ke-19 tahun, David memberanikan diri untuk melamar Diana Tapi orang tua Diana menolaknya, karena dirasa umur mereka masih sangat muda untuk menikah Karena sudah dimabuk asmara, David pun memutuskan untuk mengajak kawin lari Diana Waktu pun berlalu, dan kini mereka sudah memiliki rumah dan terlihat sangat bahagia David sendiri bekerja sebagai arsitek Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah Karena mereka sedang membangun sebuah rumah di pinggir pantai Namun, sebelum rumah selesai dibangun, Amerika terkena krisis Yang berdampak pada semua orang yang ada di sana Termasuk kehidupan Davi dan Diana Rumah mereka pun disita Dan kini, David harus pintar-pintar memutar otak Bagaimana caranya menembus rumahnya kembali Di sini, David pun mencoba meminjam uang ke orang tuanya Namun, tidak cukup untuk menembus rumahnya Lalu, David pun mencoba peruntungannya Dan mengajak Diana untuk pergi ke Las Vegas Ya, apalagi kalau bukan untuk main judi Di sini, Diana dan David berpisah David lanjut untuk bermain judi Dan Diana, ya biasa naluri seorang wanita Diana pergi ke toko pakaian untuk membeli pakaian Namun, ketika Diana sedang mencoba pakaian di sebuah toko pakaian Datanglah pakde-pakde yang tajir Kelihatan sih dari pakaiannya Si pakde ini pun menawari pakaian yang sedang dipakai Diana Namun, di sini Diana sadar Kalau pakde-pakde itu sedang menggunanya Lalu Diana pun pergi meninggalkan pakde tersebut Di sisi lain, kita melihat David yang sangat bahagia Ternyata, di malam itu David menang judi dengan nilai yang besar David dan Diana pun girang Dan tanpa mereka sadari Pakde-pakde yang menggoda Diana tadi mengamati Diana dari kejauhan Setelah pulang ke hotel Diana pun berguling-guling di atas kasur Yang penuh dengan uang hasil menang judi David Kesokan harinya, David pun melanjutkan untuk bermain judi lagi Tapi, di sini David malah buntung Dan hasil kemenangan semalam 12 dipakai buat judi di sini Di tengah keputusasaan mereka Mereka tidak sengaja mengampiri sekumpulan orang Dan di sini terlihat pakde-pakde kemarin sedang main judi Si pakde ini bernama John Gagg Dan ternyata dia adalah orang kaya raya dan sangat disegani di tempat perjudian itu Tiba-tiba si Johnny ini memanggil Diana Dia meminta si Diana menemani dia di meja judi Dan brengseknya lagi Si Johnny ini meminta izin ke David Dan David pun mengizinkannya Mungkin dipikir David hanya sekitar untuk menemani dia duduk Di sini si Johnny sangat baik dan ramah terhadap Diana Bahkan si Johnny ini mengajari Diana cara berjudi kelas kagap Karena uangnya banyak Johnny pun tak masalah Jika Diana kalah banyak malam itu Bahkan si Johnny mengajak Diana untuk pindah tempat Dan di sini si Johnny mengajak Diana untuk taruhan yang lebih besar Di sini Diana diberi kekuasaan penuh untuk taruhan Dan semua orang hanya bisa melihat Tanpa diduga Diana menang Untuk mengucapkan terima kasihnya Si Johnny ini memberikan kamar hotel yang begitu mewah Dan istimewa untuk si David dan Diana Bukan hanya itu geng Si Johnny pun memberikan pakaian yang pernah dicoba Diana di toko waktu itu Nah di sini si Johnny juga belak-belakan geng Kalau si Johnny ini tertarik kepada Diana Dan menawarkannya untuk menyewa Diana satu malam Dengan imbalan 1 juta dolar Jika dirupiahkan sekitar 14 sampai 15 miliar Bukan angka yang kecil Salut deh sama Pak Johnny ini Nawar langsung di depan suaminya Secara orang kaya ya Bebas Tapi di sini salut saya sama si David Si David menolaknya Pada malam harinya si Johnny dan David ini tidak bisa tidur geng Secara mereka berduakan saling mencintai Dan di sisi lain mereka juga sangat-sangat membutuhkan dana yang cukup besar Karena mereka benar-benar butuh dana Akhirnya si Diana ini mengalah dan mengiakkan tawaran si Pak D. Johnny tadi Ya berkorban untuk keuangan keluarga gitu geng Tapi di sini salah juga sih Nah tapi gak tau eh Alur filmnya Kayak gini geng Kita lanjut aja geng Nah sebelum hari eksekusi Si David ini membawa pengacara geng Ya mungkin perjanjian hitam di atas kertas gitu Supaya tidak ada dusta di antara mereka pastinya Dan si Johnny ini cuma ketawa ya geng Karena menurut Johnny Uang 1 juta dolar itu gak ada apa-apanya ya Singkat cerita Diana pun ditinggal di situ bersama si Johnny Tak lama kemudian Si Johnny mengajak Diana naik helikopter Untuk menuju sebuah kapal pesiar yang mewah Di sana si Johnny juga sudah menyiapkan gaun yang anggun buat Diana Diana pun lalu mandi untuk membersihkan diri Lalu kemudian mendatangi Pak D. Johnny Yang terlihat sangat-sangat sangi kayaknya Mereka pun terlihat mulai bermepet-mepet ria Dan Di sisi lain kita diperlihatkan si David Yang lagi galau di kamar hotel Keesokan harinya sesuai kesepakatan Diana pun pulang Dan di sini Diana terlihat sangat sedih Dan David pun memeluk Diana Ketika si Diana ini dan si David Tidak menembus rumahnya Ada kabar yang tidak mengenakan Ternyata rumah mereka sudah ada yang membeli David pun marah di sini Lalu mereka pun kembali ke rumah pertamanya Di sini keharmonisan rumah tangga mereka Yang awalnya bahagia Terlihat agak sedikit longgar Ya mungkin Secara si Diana sudah dikeprek sama orang lain Apalagi si David ini melihat Kartu nama yang diberikan oleh si Johnny Masih ada di dompet Diana Diana yang masih penasaran Mencoba mencari informasi Siapa yang telah membeli rumahnya Dan betapa kagetnya geng Saat Diana tahu Kalau si Johnny ini yang telah membeli rumahnya Dengan keadaan yang marah Diana pun mencari si Johnny Johnny yang sedang makan Dengan teman-temannya Yang pastinya sama-sama orang kaya Datanglah Diana Dan mengobrak abrik tempat itu Si Johnny pun menarik Diana Untuk diajak ngobrol di luar Di sini Diana marah Karena dia merasa telah dipermainkan Masih dalam keadaan yang kesal dan marah Diana pun pulang dengan membawa Sebotol bir cap orang tua Di sini si David yang mengetahui Kalau Diana baru ketemu sama si John Marah dan membanting Bir cap orang tua itu Di depan Diana Pertengkaran hebat pun terjadi Dan di sana keceplosan Diana ngomong Kalau mereka sudah bergebrekan Di kapal pesiar Dan dia lebih menikmatinya Daripada digebrek oleh si David David yang kecewa pun Lantas meninggalkan Diana Dalam keadaan menangis Singkat cerita David dan Diana pun bisa ranjang Bukan hanya bisa ranjang Tapi bisa rumah juga ya kayaknya Diana pun akhirnya bekerja lagi Dan di sini Diana bekerja Sebagai sales penjualan rumah Tanpa si Diana tahu Si Johnny ini ngintil Dan berniat membeli rumah Di perusahaan tempat Diana Berkerja Ya mau gak mau Si Diana harus profesional kerja ya Diana pun menemani si Johnny Keliling untuk mencari rumah Ya udah kelihatan lah Kalau ini sih ya kalah-kalahan Pak Johnny aja Untuk bisa berduaan sama Mbak Hana Mbak Diana maksudnya Lalu si Johnny pun mengajak Diana ke istana megahnya Di sisi lain kita diperlihatkan Si David yang merintis Dari benar-benar nol Dan hanya ditemani Seekor anjing Untuk menghindari si Johnny Diana pun pindah kerjaan Sebagai guru Ya namanya orang kaya sih Kalau lagi kepengen Sesuatu pasti dikejar Sampai kena Si Johnny pun datang Ketika Diana sedang mengajar Di sebuah sekolahan Atau siswanya Si mbah-mbah gitu geng Selesai mengajar Diana ini Diajak si Johnny Untuk ke rumahnya Dan ngobrol-ngobrol banyak Si Johnny ini Menceritakan tentang Pengalamannya Dalam bercinta Kita freshback Ke 30 tahun ya geng Tepat di 30 tahun yang lalu Si Johnny ini Suka geng Sama wanita idamannya Tapi karena Si Johnny ini Dulunya cupu Dan jadul Jadi dia gak berani Untuk nimba Atau deketin Si cewek ini Dan sampailah Ketika dia Bertemu dengan Diana Si Johnny ini Tak mau Hal yang sama Terulang lagi Dan akhirnya Mungkin Karena simpati Si Diana ini pun Lulu geng Kembali ke David ya geng David yang benar-benar Lagi galau Hanya ditemani Sekor anjing Dia pun memandangi Foto Diana Dan pada akhirnya Si David ini Benar-benar Menyobek Semua foto Diana Disini David Pelan-pelan Mulai sadar Kalau dia harus Bangkit Dan David pun Berkerja Menjadi dosen Di sebuah universitas Disana David Mengajar Dan bertemu Orang-orang baru Dia berharap Bisa move on Dan melupakan Diana Dan Lagi-lagi Kabar buruk Mengampiri Si David Dimana Si pengacara tadi Mengampiri David Dan menyerahkan Surat cerai Dari Diana Karena Diana Benar-benar Ingin pisah Secara resmi Dari David David pun Menemui Diana Dan meminta maaf Lalu David Menandatangani Surat cerai Yang ada Di depan mereka Johnny yang melihat Dari kejauhan Merasa bersalah Lalu Pada suatu malam Si Johnny ini Bersandiwara Kalau Si Johnny ini Hanya mencari Wanita miskin Untuk digeprek Dan bukan Diajak Untuk serius Ya mungkin Si Johnny ini Sadar Kalau cinta Tidak bisa Dipaksa Diana yang Marah pun Meninggalkan Si Johnny Lalu Si Johnny Ngobrol Sama supirnya Jika Dia bisa Memiliki Diana Dia tidak Bisa Sepenuhnya Memiliki Diana Karena Hati Diana Masih Memikirkan Orang lain Dan bukan Dia Di tempat lain Diana yang Sedang pergi Ke suatu tempat Dimana Diana ingin Kedermaga Tempat pertama Kali David Melamar Diana Ya Seperti Film-film Lainnya Ternyata Disana Si David Ini Sudah ada Di tempat Itu Ending Dari film Ini Bahagia Tapi Untuk Tengah-tengah Jangan Coba-coba Ditiru Ya Geng Jangan Sekali-kali Menjual Istri Cintailah Istri Anda Apapun Keadaan Rumah Tangga Anda Kalian Para Cowo-cowo Wajib Untuk Bertanggung Jawab Karena Sepenuhnya Orang Tua Dari Istri Anda Sudah Menyerahkan Sepenuhnya Tanggung Jawab Kepada Anda Jadi Jagalah Cintailah Dan Hormati Seperti Anda Menghormati Ibu Anda Disini Saya Jadi Kangen Sama Istri Saya Geng Kebetulan Saya Kerja Di Negara Tercinta Kita Yaitu Indonesia Sedangkan Istri Saya Jauh Di Negara Orang Lain Ya Saya Berharap Saya Selalu Bahagia Dan Semuanya Akan Indah Pada Waktunya Cukup Ngoten Mawon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai